Oke teman-teman salam Gaspol dari Bali dan kembali lagi di jalur Gaspol Kita hari ini akan ajak teman-teman semuanya untuk melihat bagaimana suasana perjalanan Dari Kota Denpasar menuju ke Ubud Yaitu salah satu obyek wisata yang menjadi ikonnya Pulau Bali Inilah suasananya teman-teman Kalau tidak salah kita sekarang ini berada di desa Lotundo Nanti akan tembus menuju ke desa pengosekan Ubud Suasana di Ubud ataupun jalur menuju ke Ubud Ini selalu padat dikunjungi oleh banyak sekali bus-bus pariwisata Dan juga kendaraan-kendaraan pribadi yang menuju ke Ubud area Kalau tidak macet ataupun kalau lalu lintasnya lancar Teman-teman pasti menggunakan sepeda motor akan sangat santai sekali Apalagi menuju ke Ubud dari Kuta, Canggu, dan Legian ataupun Seminyak Itu akan teman-teman akan melewati beberapa objek-objek wisata Dan juga desa-desa wisata yang memiliki kerajinan-kerajinan batu padas Jadi kalau dari Kota Nebasar teman-teman menuju ke Ubud itu sekitar 40 menit Atau lebih kadang-kadang karena padatnya kendaraan yang kita lihat di sebelah kiri ini Jadi inilah suasana jalur menuju ke Ubud Dari desa Lotundo menuju ke Jalan Raya Pengosekan Jadi buat teman-teman yang sedang liburan ke Bali Pengen mengunjungi objek wisata Ubud ini Banyak sekali pilihan transportasi menuju ke Ubud Mulai dari menyewa travel-travel ataupun kendaraan-kendaraan pariwisata Mulai dari bus, kendaraan-kendaraan kecil maupun objek online Atau menggunakan transportasi umum yaitu kendaraan serbagita Yang menghubungkan antara Ubud dan objek-objek wisata lainnya Tapi juga ada disarankan untuk menikmati Bali Teman-teman harus menyewa motor di Bali Menikmati dengan pasangan Naik motor keliling Bali Karena Bali itu memiliki jalan yang kecil dan sempit seperti ini teman-teman Di beberapa titik-titik kemacetan biasanya di objek-objek wisata terkenal Seperti Pura Uluwatu, Tanah Lot, Pura Ulundanu, Pantai Kuta, Legian Seminyak Apalagi di Canggu area menuju ke arah GWK Dan juga menuju di area Ubud ini Jadi penggunaan sepeda motor adalah salah satu jalan untuk menikmati keindahan Bali Semoga video kali ini sedikit memberikan gambaran bagaimana suasana jalur Denpasar Ubud Ataupun jalan menuju ke objek wisata Ubud Tentunya buat teman-teman yang sering datang ke Bali menggunakan sepeda motor Pastinya ada tempat-tempat yang kita lewati dan tempat-tempat kenangan kalian Dimana biasanya berhenti karena ada warung-warung warga lokal juga Yang biasanya kerap dikunjung oleh para wistawan Nonton kecak ataupun nonton barung di pagi hari juga Biasanya sebelum menuju ke Ubud ini Jadi buat teman-teman semuanya selamat menyaksikan Terus ikuti jalur gaspol ini sampai video akhir nanti teman-teman Jadi kita akan update terus video-video tentang situasi Bali Situasi jalur-jalur gaspol para wistawan Jadi buat teman-teman semuanya selamat menyaksikan Salam gaspol dari Bali dan bye-bye Sampai jumpa 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 Sampai jumpa